Kemudian untuk libur sekolah semester ganjil, ini dimulai tanggal 27-31 Desember 2021, sesuai kalender pendidikan. Nah ini kita cek di kalender pendidikan Provinsi Jawa Timur, itulah benar adanya ya, mulai tanggal 27 ini sudah libur ya. Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya bagi teman-teman yang pada video sebelumnya sempat berkomentar, yaitu terkait tentang libur sekolah pada bulan Desember, atau menjelang Natal dan Tahun Baru, dan juga libur untuk Tahun Pelajaran 2021-2022, itu sebenarnya ada enggak sih? Terus kemudian untuk peraturannya bagaimana? Makanya pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang kabar gembira jadwal libur sekolah, teman-teman. Yang mana di sini mencakup yaitu jadwal libur Desember 2021. Ini adalah bagi teman-teman yang melakukan pencarian dengan kata kunci ini ya, yaitu kapan libur Natal Tahun 2021, kemudian kapan libur sekolah 2021, kemudian kapan libur sekolah 2021-2022, kemudian apakah ada libur sekolah akhir tahun 2021, kemudian libur akhir tahun 2021, libur Desember 2021 itu tanggal berapa, kemudian kalender Desember 2021, serta libur nasional 2022, dan libur Natal dan juga libur Tahun Baru 2022. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum ini terlanjurkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat-sobat ya, sebelumnya Kemedik Bu telah menyampaikan informasi bahwa untuk libur Tahun Baru dan juga Natal Tahun 2021, itu ditiadakan, teman-teman. Dan juga kita dilarang untuk melakukan pepergian ya. Itu adalah isi dari S.E. Session Kemedik Turistek nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran jelang Natal dan Tahun Baru. Namun telah diperbaharui, teman-teman, yaitu di sini melalui Session Kemedik Turistek nomor 32 tahun 2021 tentang hal yang sama, yang mana dengan dikeluarkannya surat edaran ini, maka surat edaran yang lama ini sudah tidak berlaku. Nah, sebelum kita melakukan ulasan terkait tentang jadwal libur di semester 1 ini, bulan Desember, itu kapan saja, dimulai sejak kapan, sampai tanggal berapa. Ini kita buka dulu, teman-teman, yaitu Surat Edaran Session Kemedik Turistek nomor 32 tahun 2021. Nah, ini teman-teman, yaitu Surat Edaran nomor 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran menjelang libur Natal dan Tahun Baru dalam rangka pencegahan dan penanggulangan coronavirus crisis atau COVID-19, yang mana surat ini ditunjukkan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Nah, di sini dalam Surat Edaran terbaru ini, disaksikan dalam rangka menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri nomor sekian tentang penanggulangan COVID-19, maka diberikan keputusan seperti ini. Yang pertama, pemerintah daerah sesuai kewenangannya setiap tahun menetapkan kalender pendidikan yang memuat permulaan tahun ajaran baru, pengaturan waktu belajar efektif, dan juga pengaturan waktu hari libur. Nah, ini teman-teman. Kemudian yang kedua, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Menengah, tetap melaksanakan pembelajaran pembagian rapat semester 1 dan libur, teman-teman, dan libur sekolah tahun 2021-2022, sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2021 yang telah ditetapkan. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu intinya untuk libur di tahun 2021 menjelang Natal dan Tahun Baru, ini adalah disesuaikan dengan kalender pendidikan yang telah dibuat masing-masing daerah, teman-teman. Nah, sekarang ini kita lakukan pengecekan, teman-teman, untuk melihat jadwal hari libur yang ada di daerah kita. Nah, misalkan kalau saya ini berada di Provinsi Jawa Timur, maka otomatis saya melihat kalender pendidikannya, itulah kalender pendidikan di Jawa Timur, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berada di provinsi lain, maka silakan, teman-teman, melihat kalender pendidikan yang ada di provinsi, teman-teman, masing-masing ya. Nah, sekarang coba kita cek untuk kalender pendidikan di Jawa Timur dan juga akan saya lihat disocokkan dengan surat edaran terbaru dari pemerintah Kabupaten Ngawi yang ada di daerah kami, teman-teman. Nah, di sini adalah kalender pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Timur ya, termasuk Ngawi ini adalah juga masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Kalau misalkan teman-teman itu berada di, misalkan, Kabupaten Seragen, itu berarti teman-teman melihatnya itu pada kalender pendidikan Provinsi Jawa Tengah ya. Nah, ini kalau misalkan kita cek, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita cek, sekarang ini adalah tanggal 20 Desember 2021. Nah, di sini kita cek, ini adalah bulan Desember, ya kan? Ini bulan Desember, kemudian tanggal 20. Nah, ini tanggal 20 berarti yang ada di sini, teman-teman. Nah, ini berarti sekarang ini kita posisinya itu berada pada ini ya, berada pada hari 132. Nah, ini teman-teman, ini adalah hari 132. Ini kita masih masuk ya, ini masih masuk. Nah, ini tanggal 20, tanggal 21, tanggal 22, tanggal 23 Desember, ini masih masuk. Nah, ini, teman-teman, ini adalah masih masuk. Kemudian di sini kita cek untuk informasi liburnya. Nah, ini adalah ada keterangan di sini untuk yang tanggal 24, CB. CB ini adalah kalau misalkan kita lihat pada keterangan, ini adalah cuti bersama, teman-teman. Nah, kira-kira ini cuti bersama dalam rangka apa ini? Nah, ini ya, tanggal 25 Desember, ini adalah libur hari besar ya. Libur hari besar, yaitu libur natal, teman-teman. Tanggal 25 Desember, ini libur natal ya. Berarti tanggal 25 Desember, ini adalah libur natal. Kemudian di sini, tanggal 24, ini adalah cuti bersama. Nah, ini kalau kita lihat ya, pada kalender Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk libur umum, ini adalah pada tanggal 26, dikara-kara apa? Ini adalah hari Minggu, teman-teman. Kemudian untuk libur semester 1, LS1 ya, libur semester 1, itu dimulai tanggal 27 Desember. Sampai tanggal berapa ini? Sampai tanggal 31 Desember. Kemudian untuk Januari 2022, tanggal merah juga, ini adalah libur hari besar ya. Nah, ini. Kemudian di sini untuk tanggal 2, ini adalah libur umum, teman-teman. Nah, sekarang kita cek pada surat edaran terbaru yang berada di Kabupaten Ngawi. Nah, di sini kita cek apakah surat edaran terbaru dari Kabupaten Ngawi, ini sesuai dengan jadwal libur yang telah dibuat ya, ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur. Ini, teman-teman. Coba kita cek ya. Ini baru saja muncul, yaitu dapat edaran tentang penyelenggaran pembelajaran akhir semester ganjil tahun 2021-2022. Mendasar surat edaran Kemudik Putri Stek, nomor 32, tentang penyelenggaran pembelajaran hari libur, natal, dan tahun baru dalam rangka pencengkahan dan penanggulan COVID-19. Pembelajaran akhir semester ganjil tahun 2021-2022. Ini adalah kegiatannya seperti ini, teman-teman. Yang pertama, kegiatan pembagian rapat semester ganjil, ini tanggal 23 Desember, teman-teman. Jadi, di sini benar adanya, kalau misalkan di sini tanggal 24 Desember, ini CB, ini cuti bersama, ini adalah siswa dan guru, ini sudah libur ya. Sudah libur, karena tanggal 25 ini adalah hari besar, hari natal ya. Jadi, tanggal 24 ini adalah sudah libur. Karena untuk pembagian rapat ditetapkan di sini tanggal 23 Desember, teman-teman. Ini adalah kegiatan pembagian rapat, tanggal 23 Desember 2021. Kemudian untuk libur sekolah semester ganjil, ini dimulai tanggal 27 sampai 31 Desember 2021, sesuai kalender pendidikan. Nah, ini kita cek di kalender pendidikan Provinsi Jawa Timur, itulah benar adanya ya. Mulai tanggal 27 ini sudah libur ya, libur semester 1 atau LS1. Kemudian untuk awal masuk penyelenggaraan pelajaran semester genap tahun 2022, ini tanggal 3 Januari, teman-teman. 3 Januari 2022. Kemudian yang keempat, Satuan Pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur ya, selama periode Nataru. Nah, ini di luar waktu libur semester yang telah ditetapkan. Yang kelima, dengan berlakunya surat ini, maka surat sebelumnya ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, dengan demikian, teman-teman yang bertanya selama ini, masa tahun ini tidak ada libur sama sekali? Kemudian, masa tidak ada libur semesteran atau tidak ada cuti bersama Natal? Tidak ada libur Natal? Nah, ini adalah tidak benar, teman-teman. Jadi, dengan adanya surat edaran dari Kemdibut, itu masing-masing daerah sudah menetapkan ulang terkait tentang jadwal libur nasional pada tahun 2021, khususnya pada bulan Desember, yaitu menjelang Natal dan juga tahun baru ini. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.